Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isha Fendi di videoku kali ini saya akan membahas kerokot lagi bunda-bunda jangan bosen ya kalau saya membahas kerokot meskipun tanaman ini hanya berbunga sekitar mekar sekitar 2 jam saja yaitu jam 9 sampai jam 10 namun tanaman ini banyak penggemarnya ya selain cara menanamnya mudah perawatannya juga gampang juga mempunyai warna yang cantik ya seperti itulah mungkin karena itu banyak penggemarnya baru-baru ini juga muncul kerokot impor dengan harga yang fantastik yaitu ID Lemon harga sekitar 100 ribu cuma dapat 4 cetek batang wow amazing bukan? nah yang saya bahas kali ini yaitu menanam kerokot yang sudah tidak ada daunnya kayak gini apakah ini nanti bisa hidup? seperti ini biasanya kalau pengiriman jauh kalau dimisalkan di luar Jawa dari Kediri ya itu kalau sampai sana itu biasanya akan seperti ini daunnya rontok-rontok dan tinggal batangnya saja apakah ini nanti bisa ditanam? mari kita simak sama-sama ya videonya tapi jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui notif baru dari video saya stay tune terus ya dan jangan di skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama kenapa saya bilang menanam kerokot itu mudah? sudah saya katakan berkali-kali ya karena 2 hari saja itu sudah keluar akarnya bunda-bunda meskipun hanya batangnya saja jadi misalkan pengiriman jauh itu jangan khawatir kalau misalkan tinggal batang seperti ini ini masih bisa ditanam atau bisa kita selamatkan kecuali kalau membusuk sudah memblondot itu ya itu tidak bisa diselamatkan tapi kalau masih seperti ini itu masih bisa ditanam makanya kalau saya kirim jauh itu saya sarankan untuk mengorder kerokot yang jenis daun runcing kalau yang daunnya bulat itu biasanya cenderung berair jadi tidak bisa tahan lama biasanya itu akan membusuk tapi kalau yang daun runcing seperti ini itu biasanya tahan nah untuk cara menanamnya ya tinggal kita potong-potong kemudian kita tanam nah biasanya saya kalau kirim kerokot itu panjangnya sekitar 15-20 cm ya itu jangan langsung ditancapkan semua jadi harus dipotong-potong dulu kenapa kalau dipotong-potong seperti ini nanti tumbuhnya bagus karena cepat sekali bercabang daripada yang tidak kita potong-potong nah ini tanaman yang sudah berumur satu minggu dia sudah banyak tunas-tunas baru ya ini sudah keluar akarnya juga ini sudah satu minggu jelas sudah ya kamu dua hari saja sudah apalagi satu minggu dan jangan lupa nanamnya di tempat yang full sinar matahari kalau di tempatnya full sinar matahari nanti akan cepat sekali rimbun cepat sekali berbunga juga ya teman-teman beda dengan yang tidak full sinar matahari artinya di tempat teduh itu nantinya berbunganya juga lama nah ini sudah berumur sekitar satu bulan daunnya sudah mulai rimbun biar cepat rimbun seperti ini kita juga perlu pemupukan saya menggunakan pupuk NPK mutiara 16-16 ya MTK NPK biru itu ya sekitar 5-6 butir setiap satu polybag tinggal saya taburkan gitu saja tidak perlu kita kubur ya jadi kita taburkan gitu saja kemudian kita siram nah ini sekitar berumur satu bulan lebih hampir dua bulan ya ini sudah mulai berbunga meskipun belum sempurna bunganya belum banyak ya ini masih ada 1-2 tapi sudah kelihatan identitasnya ini saya kasih sendok ini buat ngasih identitas sendiri-sendiri perwarna jadi misalkan nanti ada orderan saya mudah untuk mengenalinya untuk medianya saya menggunakan perbandingan tanah dengan sekam bakar yaitu 1 dibanding setengah sekamnya sedikit kemudian tanahnya yang agak banyak juga ada campuran pupuk kandang sedikit tapi pupuk kandangnya saya kasih setelah tanamannya sudah mulai tumbuh ya yang belum berakar tadi cuma tanah sama sekam biasa saja mau sekam bakar juga boleh sekam biasa asalkan sekamnya sudah lapuk itu juga boleh kenapa menggunakan sekam lapuk karena kalau sekamnya masih baru biasanya masih ada sisa-sisa beras nanti akan dibuat rumah semut jadi tanamannya tidak bisa subur nah yang ini jenis krokod jambur kalau ini ditempatkan di yang tidak full sinar matahari biasanya itu daunnya tidak bisa mekar kemudian batangnya akan membusuk tapi kalau ditempatkan full sinar matahari dia akan kuat dan kokoh karena tanaman ini cenderung berair ya kalau misalkan jauh jangan pesan yang seperti ini dulu waktu pertamanya saya juga masih punya sedikit warna sedikit jenis varian krokod dan sekarang sudah mencapai 40 macam lebih varian krokod dengan warna yang berbeda juga jenis-jenisnya juga berbeda ada yang impor juga ada yang lokal senang rasanya punya kebun krokod seperti ini ya meskipun mekarnya hanya sebentar sekitar jam 9 sampai jam 12 kadang sampai jam 12 pun juga sudah kuncup tapi sangat indah kalau kita lihat ya kalau ingin muncul warna baru nah ini nanamnya mik nanamnya mik campur-campur ini satu batang dua warna jadi selingkuh ya kayak gitu nah yang ini juga muncul warna baru dari batang utama pik kemudian saya dekatkan dengan magenta hasilnya seperti ini ada sembur-semburnya kayak gitu ya dan nanam krokod itu jangan tempatnya jangan terlalu kecil kalau potnya ukuran 20 itu biasanya cepat sekali rimbun kalau sudah rimbun biasanya itu untuk masa tumbuh kembangnya itu sudah habis jadi kalau bisa usahakan potnya yang agak besar ya teman-teman ini hanya bekas dari saya jualan camilan ini black bekas astor kemudian saya buat nanam itu juga bisa ini ukurannya lebih lebar jadi pertumbuhannya itu juga lebih bagus hampir di sekeliling rumah saya itu penuh dengan krokod di samping rumah di depan rumah di samping-samping di teras-teras cukup banyak krokodnya ya tapi kalau kita lihat cantik juga kalau kita buat hiasan dan lagi misalkan tidak dipupuk tidak dipupuk sama NPK juga bisa kita pakai pupuk kandang biasa pun juga bisa nanti mekarnya juga akan bagus asalkan tempatnya full sinar matahari kalau tempatnya kurang dari sinar matahari biasanya bunganya tidak bisa tumbuh sempurna mengecil kemudian jarang nah seperti itu kalau batangnya sudah mulai memanjang kemudian masa tumbuh bunganya sudah mulai sedikit nah itu artinya dia minta diripelan ulang jadi jangan jangan dibiarkan saja ya bunda-bunda kalau ingin lebih cantik ya harus dicabut-cabut semua kemudian kita tanam kembali dari awal artinya dari nol kemudian ditancap-tancapkan seperti itu nanti akan tumbuh sebur kembali kalau bunda-bunda minat bisa order di saya ini ada jenis impor juga ada jenis yang lokal juga ada ada yang jenis selapis juga ada ada yang jenis tiara juga ada duna juga ada ada juga yang harga fantastik yang saya bilang tadi pun juga ada silahkan untuk order ya WA saya ada di deskripsi video saya kira video saya sudah cukup nah kuncinya satu ya menanam croquet itu harus full sinar matahari kalau kurang dari full sinar matahari nanti untuk hasilnya bisa kurang maksimal ya teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye-bye bye-bye selamat menikmati